Halo adik-adik di seluruh Nusantara, kali ini kita akan bertemu kembali dalam topik yang sangat menarik ya, yang akan kita bahas, yaitu Libas AKM Jenjang SMP MTS di tahun 2022 Nah, apa sih AKM itu? Dan apa sih pentingnya AKM? Oke, mari kita bahas lebih lanjut ya, bersama dengan saya, Fitri Lianisi, yang merupakan salah satu penulis dari buku penerbit Andi ya Oke, langsung aja nih teman-teman, kita bahas ya Oke, jadi dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Table of Content-nya Jadi apa saja sih yang akan kita bahas hari ini ya Jadi yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan yang pertama itu adalah kontennya Kemudian konten ini nanti berkaitan dengan literasi ya teman-teman, jadi ada literasi membaca dan juga literasi numerasi Kenapa sih perbedaannya dan bagaimana caranya kita mengerjakan nanti akan kita bahas di sesi lebih lanjut Yaitu di tips dan juga triknya ya, di poin nomor dua Kemudian selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan tingkasan materi Dimana di sini nanti akan saya paparkan sedikit preview materi dari buku Libas AKM Jenjang SMP MTS ya Kemudian nantinya yang terakhir adalah drilling soal Dimana di sini nanti kita akan membahas terkait contoh-contoh latihan soal sesuai dengan materi Dan juga pemantapan soal sesuai dengan literasi Yang akan kita pelajari lebih lanjut, oke Nah langsung saja ya, kita ke poin yang pertama nih Dengan literasi membaca Oke, sebelumnya pasti teman-teman sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan literasi Dan pentingnya itu apa sih literasi Oke, jadi langsung saja ya kita bahas Jadi literasi itu adalah berhubungan dengan kemampuan kita ya Dalam memahami suatu informasi, data, ataupun topik tertentu Kemudian nanti kita juga akan menyimpulkan Dan juga kita bisa tahu makna dari literasi itu sendiri Nah yang akan kita bahas adalah yang pertama literasi membaca Dimana literasi membaca ini adalah kemampuan kita Untuk dapat memahami, menggunakan, mengevaluasi Dan juga merefleksikan bentuk tekst tertulis ya Jadi bentuk-bentuk tekst tertulis di sini Yang harus kita pahami ya masing-masing apa saja sih jenisnya Dan apa saja peruntukannya Dimana bentuk tekst tertulis ini nanti dibutuhkan nih Oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu Berarti di sini sangat penting tugas kita bagi personal Intinya adalah sebagai pelajar Dan juga nantinya tolak ukurnya itu adalah luarannya ya Atau outputnya dimana kita nanti pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat Jadi tidak hanya sebagai personal saja Tapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar Yaitu di masyarakat Dimana pembaca dapat membangun makna dari tekst dalam berbagai bentuk Nah teman-teman harus paham ya apa saja sih bentuk dari tekst itu Kemudian bagaimana cara kita mengolah informasi itu Menjadi suatu bentuk output ya Nah kemudian mereka membaca untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi Serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat ya di sini Sebagai warga negara Indonesia dan juga dunia Berarti di sini peran kita itu sangat penting ya Terutama bagi personal dan juga sebagai warga negara Indonesia nih Nah kemampuan individu ini dalam memahami tekst akan dipengaruhi oleh kecakapan mereka Dan kesanggupan mereka dalam mengolah informasi ya atau suatu data Dimana kemampuan ini untuk peserta didik ya harus ditingkatkan nih Sehingga nantinya untuk AKM ini memang perjenjang itu Kemampuannya akan meningkat nih Misalkan dari SJ kemudian ke SMP kemudian ke SMA atau SMK Nah nanti jenjangnya itu akan bertingkat Jadi kemampuan kita untuk mengolah informasi itu nanti juga akan berbeda nih Sehingga soal-soal yang disajikan di tingkat SJ SMP dan juga SMA atau SMK pun juga akan berbeda-beda ya Tingkatannya nanti akan meningkat nih sesuai dengan jenjangnya masing-masing Nah dengan kemampuan literasi yang dimiliki nanti Peserta didik dituntut untuk mampu merefleksikan beragam informasi penting ya Untuk bekal partisipasi dalam lingkungan pengetahuan dan teknologi Serta untuk pengembangan kapasitas diri Ini sangat penting ya teman-teman apalagi untuk kapasitas diri Ini berkaitan dengan pembentukan karakter kita teman-teman Dimana di sini nanti kita harus menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif Serta bisa menumbuhkan partisipasi kita dalam komunikasi dan kerjasama Nah nantinya ya dalam jangka panjang Ini sangat berperan penting nih bagi peserta didik nantinya ketika dalam dunia kerja Oke lanjut ya Nah komponennya apa saja sih yang perlu kita pelajari Nah ini mungkin akan saya jelaskan secara singkat saja ya Yang pertama adalah untuk menemukan informasi tertentu ya Misalkan di sini dalam teks Nah kita harus pahami informasi yang tersurat ataupun tersirat ya maksud saya Jadi kita harus pahami 5W satu hanya itu seperti apa Oke kemudian kita juga harus memahami teks secara literal ya Kita harus paham mengidentifikasi perubahannya itu dalam suatu elemen-elemen tertentu Misalnya intrinsik itu berupa kejadian, karakter, setting, dan seterusnya Ini jika dalam lingkup teks sastra ya sesuai dengan jenjangnya masing-masing Nah kemudian poin yang kedua adalah menyusun inferensi ya Atau kesimpulan, kemudian membuat koneksi atau hubungan Serta prediksi ya baik teks tunggal ataupun teks jama di sini Berarti kita harus pahami nih teman-teman Bagaimana sih cara kita itu menghubungkan teks satu dengan teks yang lain Kemudian bagaimana cara kita menghubungkan dan juga membedakan ya Antara teks satu dengan teks yang lain, kemudian persamaannya seperti apa Dan bagaimana cara kita menyimpulkan Ini sangat-sangat penting ya Misalnya nih teman-teman membuka sosial media Nah sekarang ini kan banyak sekali berita ya Yang dapat kita lihat, dapat kita baca di sosial media Misalnya katakan Instagram ya Yang sangat banyak diakses oleh generasi muda Misalnya banyak juga kan pelajar SMP, SMA, maupun pelajar yang sedang menduduki bangku kuliah seperti itu Nah kalau dahulu Instagram itu memang diperuntukkan melalui visual saja Melalui gambaran Namun sekarang ada banyak hal ya yang dapat ditampilkan Tidak hanya berupa gambar saja Tapi juga bisa video dan juga ada teksnya sekarang ya Sehingga banyak sekali sekarang media sosial yang berkaitan dengan berita Yang diunggah melalui situs-situs Instagram Jadi tidak hanya website saja tapi juga Instagram, kemudian TikTok dan lain sebagainya Sehingga kita tidak hanya bisa mengakses membaca literasi itu melalui koran saja Tapi juga lewat media sosial seperti itu ya Oke kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi dan juga merefleksi Baik itu format penyajian teks ataupun isi wacananya seperti apa Nah dimana keduanya ini sangat penting ya Kita bisa melakukan menyesuaikan ya Antara ilustrasi dengan isi teksnya itu cocok atau tidak Kemudian juga kita nanti berlatih untuk memahami isi wacananya itu seperti apa Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengambil keputusan Menetapkan pilihan dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi Nah disini yang penting ya Kenapa penting? Karena disini pengambilan keputusan ini sangat berguna nantinya ya Ketika kita nanti dihadapkan pada suatu masalah Kemudian kita harus mencari solusi dalam kehidupan sehari-hari Dan ketika kita dihadapkan pada berbagai pilihan Dan harus mengambil salah satu keputusan yang tepat ya Nah ini sangat penting Sehingga kita perlu memahami literasi membaca ini lebih detail dan lebih mendalam lagi Kemudian selanjutnya Oke saya akan membahas terkait teks sastra atau fiksi naratif sedikit ya Ini merupakan karya imajinatif yang mengangkat persoalan kehidupan manusia Yang sudah dipadukan dengan imajinasi ya Pengarang untuk kepentingan hiburan Dimana sifatnya ini khas ya Yaitu disini ada imajinasi Biasanya kalau di AKM sendiri Teks sastra ini bisa berupa cuplikan cerita ya Entah itu dari novel, tabel, atau misalkan cerpen tertentu Dimana disini kita harus dituntut ya Untuk memahami apa sih maksud dari cerita tersebut Kemudian bagaimana karakternya Bagaimana setting Dan juga latar Serta berbagai gaya penyajiannya itu seperti apa Kita harus memahaminya Nah selanjutnya ada teks informasi atau teks non-fiksi ya Dimana disini adalah teks yang ditulis berdasarkan data faktual Peristiwa dan sesuatu yang lain yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan Nah biasanya untuk di tingkat SMP dan juga SMK ya umumnya Untuk teks informasi ini jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan teks sastra Karena biasanya soal-soal yang disajikan itu juga ada kaitannya dengan data dan fakta disini Jadi kita harus pahami hubungan antara data atau fakta ini dengan kehidupan kita ya Kehidupan kita sehari-hari misalkan nanti berkaitan dengan sejarah masyarakat Ataupun keilmuan di bidang tertentu Misalkan nanti berhubungan teksnya itu dengan fenomena misalnya COVID-19 Atau misalkan berhubungan dengan penemuan-penemuan terbaru yang sedang tren sekarang ini seperti itu Sehingga disini dibuktikan kebenarannya secara empiris atau secara logika ya disini Oke contoh teks informasi yang dapat digunakan sebagai stimulus bacaan ya Untuk penyusunan soal biasanya itu jumlahnya banyak ya Bisa iklan, kemudian dokumen perusahaan, buku pelajaran, dan lain-lain Sehingga disini kita harus semakin banyak kita membaca Maka semakin banyak perpendaraan kosa kata ya Atau bisian kita pahami Sehingga cara kita untuk memahami bacaan dan juga menyelesaikan soal-soal KM Juga nanti pasti lebih bagus seperti itu ya Oke selanjutnya Nah ini distribusi soal KM literasi membaca ini yang paling banyak ya Katakan ini untuk yang kelas 8 SMP Saya mengambil sampelnya ya Disini teks informasinya lebih banyak 60% dibandingkan teks sastra Kemudian konteksnya itu yang paling banyak adalah personal dan sosial budaya Meskipun scientific itu juga ada ya teman-teman Tapi disini yang lebih banyak itu adalah personal dan sosial budaya Jadi mungkin lebih banyak ya kaitannya dengan kehidupan kita secara pribadi ya Oke selanjutnya learning progression Dimana disini kita memahami ada kompetensi dan juga subkompetensi Ini sangat penting ya Ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan Dimana kita menemukan informasi, memahami, dan juga mengevaluasi Serta merefleksi berbagai isi wacana ya Ini sangat penting untuk mendukung input ya Dimana nanti input itu akan kita proses Sehingga nanti akan mengeluarkan output ya Luaran itu nanti yang sangat penting Untuk kita bisa melihat apakah literasi membaca kita itu sudah sesuai atau belum Oke ini untuk bentuk-bentuk soalnya ya Disini ada bervariasi ya Ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks Kemudian menjodohkan isian singkat dan juga esai atau urayan Nah yang paling banyak disini adalah pilihan ganda kompleks ya Sehingga untuk soal-soal AKM biasanya lebih banyak jumlah pilihan ganda kompleksnya ya Di buku-buku latihan soal dibandingkan dengan jumlah yang lain Karena ini menyesuaikan dengan AKM survei nasional ya Karena baik yang nasional ataupun yang dilaksanakan di kelas Ini jumlahnya itu memang lebih banyak yang pilihan ganda kompleks seperti itu Oke selanjutnya ini ada sedikit tips dan trik dari saya Bagaimana caranya supaya kita lebih siap ya menghadapi AKM seperti itu Jadi yang pertama kita memahami komponen dari capon materi dan target penilaian Seperti yang saya bahas di awal Jadi kita harus paham komponen sama target luarannya itu apa saja Kemudian kita perbanyak berlatih ya Berlatih pola atau bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa Misalnya kita harus pahami untuk pilihan ganda kompleks itu contohnya seperti apa Nah jadi kita harus banyak berlatih soal seperti itu Berbanyak berdeling soal Kemudian mempertajam kemampuan dengan time management yang baik Jadi setelah kita banyak berlatih soal Cara terus menerus Kemudian kita membahas Nah yang paling penting itu adalah Kita harus punya manajemen waktu yang baik Karena kan pastinya kalau kita latihan soal harus ada timernya ya Supaya kita nanti bisa menentukan setiap satu soal itu Kira-kira saya bisa menyelesaikan berapa menit sih Atau berapa detik sih seperti itu ya Oke kemudian ini adalah contoh-contoh rangkuman materinya Dimana disini ada beberapa topik ya Yang perlu teman-teman sendiri pelajari disini Ada unsur paragraf, pembangun paragraf, fakta opini, resensi Kemudian berbagai jenis teks disini Kemudian juga menulis berita sesuai dengan konteks Menyunting kata dan kalimat Kemudian ejaan yang disesuaikan Kemudian membaca dan memalami data Ini bisa berupa grafik, diagram, atau tabel Nah ini yang paling banyak keluar ya Yang nomor 11 ini membaca dan memahami data Karena ini jenisnya sangat banyak ya Untuk data-data yang bisa kita pelajari Oke kemudian yang terakhir adalah Ada teknik skimming dan juga scanning ya Dimana skimming itu biasanya kita membaca cepat Tapi fungsinya itu adalah untuk mencari gagasan pokok Atau misalkan ide pokok dari suatu bacaan Tapi kalau misalkan scanning Intinya kita adalah mencari informasi spesifik dari suatu bacaan Misalnya kita disuruh untuk mencari latarnya dari suatu Cerita atau misalkan informasi penting ya Informasi penting dalam paragraf 1 Misalkan seperti itu Nah kita bisa melakukan teknik scanning Oke selanjutnya kita akan berhati soal ya Ini ada drilling soal Dimana kita disajikan ada kedua kutipan berita ya disini Oke jadi disini ada kutipan teks berita 1 dan 2 Nah salah satu cara yang paling cepat untuk kita bisa menyelesaikan menjawab dengan tepat itu adalah Kita harus fokus kepada soalnya terlebih dahulu ya Persamaan isi kedua kutipan berita tersebut Nah berarti disini yang menjadi kata kuncinya adalah Persamaannya itu apa sih dari kedua teks berita itu Jadi kita nanti langsung fokus kepada isi beritanya Tidak mencari informasi yang lain seperti itu Nah coba kita lihat ya kutipan teks berita 1 Lima disini timnas bola itu kalah ya 0-5 dari Yordania pada laga uji coba Nah disini mentor itu menegaskan masih mempercaya PSSI untuk timnas Oke nah ini kenapa kalah karena kinerja PSSI itu dinilai kurang ya dalam menangani timnas Oke berarti intinya adalah timnas Indonesia itu kalah ya melawan Yordania Sedangkan untuk yang teks berita 2 Tim Garuda harus menelan kekalahan terbesar ya 0-10 dari Bahrain Nah disini Berarti disini sama-sama menelan kekalahan Tapi disini tim yang berbeda Oke selanjutnya Berarti persamaan isi jadi kedua kutipan itu apa Oke kita lihat ya masing-masing pilihan jawabannya Malah dari A hingga D ya Oke yang pertama nih uji coba timnas melawan Nilmeizar Nah ini salah ya karena ini hanya ada di teks kedua Kemudian skor 5-0 kekalahan timnas dari Yordania Ini juga di salah satu teks saja Kemudian yang C Menpora menilai kurangnya kinerja PSSI Nah ini berhubungan ya dengan kedua teks Karena ini berhubungan dengan kekalahan timnas ya Meskipun melawan negara yang berbeda Kemudian pengelolaan timnas oleh pihak ketiga Ini hanya ada di salah satu teks Berarti di sini yang paling tepat itu adalah pilihan yang C Menpora menilai kurangnya kinerja PSSI Karena Indonesia itu menelan kekalahan Sama-sama kalah ya meskipun dengan negara yang berbeda Seperti itu Oke lanjut nih Perbedaan penyajian kedua teks tersebut Diawali dengan unsur berita yaitu Oke Berarti di sini kita harus melihat nih Jadi kalimat yang pertama Berarti di sini ya Kamis 31 Januari ya Timnas Mbola kalah 0-5 dari Yordania Kemudian yang teks berita 2 Tim Garuda harus menelan kekalahan terbesar Oke Berarti di sini berhubungan dengan waktu ya Berarti kapan Sedangkan yang kedua ini adalah siapa Siapa yang harus menelan kekalahan terbesar Oke Berarti di sini Yang pertama adalah berhubungan dengan waktu Yaitu kapan Yang kedua adalah siapa Oke Berarti sudah terjawab untuk soal yang ini Lanjut Nah ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan tabel hasil angkat masyarakat Terhadap perusahaan keliling Oke Di sini ada hasil angkat dalam persen Di mana kita harus bisa membaca ya teman-teman di sini Oke Dalam tabel ini kita bisa melihat nih Ada tahun yang berbeda antara 2016 hingga 2018 Di mana hasil angkatnya ini dalam persen itu ditunjukkan Baik, buruk, dan tidak tahu Berarti ada tiga pendapat di sini ya Yang berbeda ya Nah dari tiga hal ini nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab Misalkan ada pilihan ganda kompleks seperti ini Kita ditutup untuk bisa menjawab Pernyataannya benar atau salah ya Sesuai dengan teks tersebut Oke kita lihat ya Yang pertama ya penilaian baik terbanyak terdapat di bulan Desember 2018 Baik terbanyak ya Coba kita lihat Oke baik terbanyak Berarti Desember 2018 ya yang ini ya Sebanyak 75% Berarti di sini kita harus mencentang Oke benar ya Lanjut nih penilaian masyarakat terburuk Tentang keberadaan perustakaan keliling Terjadi di Juli 2017 Oke terburuk ya Ini terburuk Juli 2017 Oke nah ini salah ya Kenapa salah? Karena di sini ada yang lebih tinggi Di tahun 2016 Tepatnya di Desember ya Desember 2016 Berarti di sini dia salah Oke lanjut Informasi tentang perustakaan keliling Yang tidak dipahami oleh masyarakat terjadi bulan Juli 2018 Tidak dipahami berarti tidak tahu ya Tidak dipahami tidak tahu Nah ini berarti kita lihat nih Ini kisarannya adalah banyak ya 2016 sampai 2018 Berarti di sini Sorry Berarti di sini dia salah ya Oke Berarti seperti ini ya Cara menjawab Untuk diriling soal bentuk pilihan ganda kompleks Ada juga ya jenis yang lain Misalkan kita menjodohkan seperti itu Oke selanjutnya kita ke literasi numerasi ya Tadi kita sudah membahas literasi membaca Kemudian sekarang kita ke literasi numerasi Nah apa sih literasi numerasi itu? Dimana ini sangat penting juga nih teman-teman ya Numerasi itu adalah kemampuan berpikir ya Menggunakan konsep, prosedur, fakta Dan juga alat matematika ya di sini Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari Pada berbagai konteks Dimana numerasi ini Perupakan dapat dimaknai ya Sebagai kemampuan yang dimiliki seorang Untuk menggunakan pengetahuan matematika Nah ini yang penting Dalam menjelaskan kejadian Kemudian kita bisa memecahkan masalah Dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari Berarti intinya itu adalah Baik literasi membaca Ataupun literasi numerasi ini Sangat-sangat penting ya Dalam kehidupan sehari-hari Karena berhubungan dengan pemecahan Suatu masalah atau problem Oke Nah ini dapat membantu peserta didik Dalam mengenali peran matematika Dalam kehidupan nyata ya Sehingga dapat membuat penilaian Dan keputusan yang diperlukan Serta menjadi manusia yang bertanggung jawab Karena bisa berpikir secara logis seperti itu Lanjut ya Oke ini Untuk konten domainnya Jadi ada bilangan Kemudian geometri pengukuran A, jabar, data, dan ketidakpastian Nah untuk proporsinya sendiri Biasanya ini berbeda ya Untuk masing-masing jenjang Seperti itu Biasanya yang paling banyak memang Berhubungan dengan pengukuran Dan juga data untuk tingkat yang SMP Oke lanjut Jadi ini adalah salah satu contoh Drilling soal untuk numerasi ya Dimana ini ada bacaannya Jadi kita ditentu untuk bisa memahami Soal cerita ya Karena kebanyakan memang cerita Biasanya memuat tentang suatu data Misalkan disini nilai matematika Nilai biologi Kemudian kita juga harus bisa menggunakan kalimat matematika yang baik dan benar ya Misalkan disini untuk dapat diterima di fakultas kedokteran Seorang calon mahasiswa harus lulus tas matematika dengan nilai tidak kurang dari 7 Oke berarti disini Kita anggap saja ya nilai matematika itu tidak kurang dari 7 Berarti lebih dari sama dengan 7 Kemudian biologinya itu Misalkan ya Dengan nilai minimal itu 5 Berarti dia lebih dari sama dengan 5 Ya kan Dengan jumlah nilai matematika dan biologi itu paling sedikit adalah 13 Berarti kita jumlahkan disini Paling sedikit ya Berarti dia harus lebih dari sama dengan 13 Seorang calon dengan jumlah 2 kali nilai matematika Misalkan disini 2 kali matematika Kemudian 3 kali biologi Nah itu nilainya adalah 30 Nah itu kira-kira dia dinyatakan diterima Lulus atau tidak seperti itu ya Nah bahasanya adalah seperti ini Nah berarti kita bisa melihat ada 2 kalimat matematika disini Yang bisa kita cari nih X dan Y nya itu berapa Dimana X itu adalah nilai dari matematika yaitu adalah biologi Berarti langsung saja ini kita bisa menyamakan ya Biasanya kita bisa menyamakan variabelnya dulu Misalkan kita ambil yang X nya Oke berarti X ya Kita bisa ambil gimana X nya ini Supaya dia bisa kita cari seperti itu Berarti kita bisa mengalihkan Ini bisa kita kalihkan dengan 2 Ini bisa kita kalihkan dengan 1 Seperti itu Berarti disini 2 kali X adalah 2X Ditambah 2Y Kemudian sama dengan 26 ya 13 kali 2 26 Kemudian 2X ini tetap ya Plus 3Y Sama dengan 30 ya Karena ini dikalikan 1 semua kan Kemudian nanti kita kurangi Nah kemudian disini kan X nya nanti akan hilang ya Sehingga nanti akan muncul Y saja 2Y min 3Y sama dengan Sorry 2Y min 3Y Berarti kan min Y ya Sama dengan min 4 Oke berarti Y nya itu adalah 4 Berarti nilai biologinya itu 4 Nah sedangkan disini nilai biologinya itu adalah minimal harus 5 Berarti disini dia tidak lulus ya Karena biologinya itu nilainya 4 Disini dinyatakan dia akan lulus jika nilai minimalnya itu 5 Berarti dia dikatakan jawabannya tepat itu adalah yang mana Yang C ya Tidak bisa Karena nilai biologinya itu kurang dari 5 Ya sedangkan disini Y atau nilai biologinya itu adalah 4 Oke lanjut Nah ini contoh Cara kita membaca diagram batang Nah langsung saja ya Kita ke soalnya Jadi diagram batang itu menunjukkan data produksi tahun 2014 sampai 2018 Dimana itu ada produksi gula ya Nah jumlah produksi gula pada 3 tahun terakhir ya Berarti 3 tahun terakhir itu adalah 2018, 2017, dan 2016 Berarti kita harus menjumlahkan ketiganya Karena yang ditanyakan itu adalah jumlahnya ya Berarti langsung saja nih 2016 itu adalah 220 Kemudian 2017 itu adalah 150 Kemudian 2018 adalah 200 Oke langsung kita jumlahkan 0,75 Oke jumlahnya adalah 570 ton Ini adalah contoh untuk soal ya berupa pembacaan data Tidak hanya seperti ini Kadang kita juga disuruh mencari rata-ratanya Atau misalkan kita disuruh untuk mencari kesimpulan yang tepat Misalkan berdasarkan diagram batang tersebut dan seterusnya Oke Nah demikian ya teman-teman Pembahasan kita terkait dengan contoh-contoh soal Kemudian juga pemaparan materi Terkait dengan materi libas AKM di jenjang SMP Gimana? Sudah paham ya? Terkait apa sih pentingnya AKM Kemudian bagaimana cara kita mempersiapkan AKM Dan juga ujian-ujian lainnya ya Terutama di jenjang SMP Oke Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya Oke saya akhiri sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!